Halo pengen lagi dengan gue Omar di Gedut, sorry lecak baju ya Allah, hujan tadi naik motor judulnya ganti-ganti jubahan ganti kaos ganti ini lecak ya, sorry teman-teman ya teman-teman, gimana kabarnya pagi-pagi ini? masih banyak yang zonk? banyak yang bilang gini, banyak cerita gini ya teman-teman ya ini ada yang tadi bikin video ya, udah lagu bikinin ya mengenai komenan mengenai gambar yang suka ganti-ganti saya udah cocok om sama yang mantri ini tiba-tiba dia dipindahin, saya udah cocok om sama mantri ini, tiba-tiba dia hilang gak tau kabar kemana kenapa sih om sering ganti-ganti mantri? wah itu pertanyaannya sebenernya pertanyaan yang gampang sekali dijawab kenapa sih mantri ganti-ganti? tentu saja namanya mantri pertama gak cuma mantri ya, gue bilang analis kredit ya pengelola kredit teman-teman ya kenapa sering ganti-ganti pengelola kredit? tentu saja untuk pertama menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman karena kalau seseorang yang terlalu lama di satu unit kalau di bank itu indikasinya agak kurang bagus kenapa? banyak masalah timbul yang dilibatkan oleh orang-orang lama yang terlalu lama di situ kalau orang terlalu lama di situ dia sudah mengetahui seluruh pekerjaan di situ dia sudah mengetahui nasabah-nasabah di situ khawatirnya ada niat-niat kurang bagus karena merasa senior di situ terlalu senior, terlalu lama kemungkinan berbuat yang kurang baik semakin besar seperti itu teman-teman ya kok seperti itu mas? ya dan memang seperti itu makanya petugas bank itu kadang-kadang harus di rolling 2-3 tahun maksimal 3 tahun itu sudah maksimal di rolling ke tempat lain biar apa? biar ada refreshing dia biar dia juga gak bosan biar dia tidak ada niat jelek untuk berbuat sesuatu misalkan karena sudah terlalu lama sudah kenal ya mungkin bisa melakukan apa gitu kan ya namanya juga sudah terlalu lama di situ ya enggak dan jenuh juga menghadapi orang yang sama lingkungan yang sama itu perlu refreshingnya perlu apa? refreshing biar apa wawasannya juga bertambah kayak gue dulu di Pontianak terus pindah ke Kuningan Cirebon ke Jakarta sehingga apa wawasan wawasannya bertambah pertama kemudian menghadapi berbagai orang yang berbeda ketiga menghadapi juga berbagai jenis usaha yang berbeda misalkan di Pontianak dulu banyaknya apa kalau di Kuning Cirebon apa di Jakarta apa sehingga apa sehingga kita punya wawasan banyak dan masalah-masalah yang bisa kita tangani lebih banyak jenisnya sehingga suatu saat nanti kita menjadi pemimpin atau apa kita sudah tahu masalah ini oh seperti ini masalah jangkulannya oh ini jangkulannya seperti ini jadi pertama untuk menghindari hal-hal tidak inginkan kedua untuk menambah wawasan juga makanya di rolling teman-teman dan tentu saja yang paling utama kenapa mantri atau pengelola kredit itu berpindah mungkin dia ucuan berpindah teman-teman dia juga punya jenjang karir kan di kantor ya makanya ada jenjang karir yang bisa mereka gampang misalnya dari mantri menjadi supervisor menjadi pemimpin unit mungkin mereka pindah juga dalam rangka promosi jabatannya gak kan gak mungkin selamanya mengelola kredit teman-teman kan sampai 5 tahun sama teman-teman kasihan juga masa gak naik-naik jabatannya gak perlu mereka juga karirnya gak karir kekesehatan itu penting teman-teman yang begitu pegawai namanya juga pegawai kan kalau teman-teman pengusaha dapatnya income bulanan harian tapi kalau pegawai bulanan tentu saja besarnya bulanan tergantung dari jenjang karir mereka juga jadi ada 2 kemungkinan kenapa mereka akhirnya pindah gak mengelola kredit teman-teman lagi yang pertama adalah roli tujuan untuk refreshing menambah wawasan yang kedua adalah untuk promosi ya teman-teman biar mereka juga apa biar mereka juga karirnya naik kalau karirnya naik suatu saat mungkin pindah ke teman-teman lagi bisa jadi pemimpin unit kan beda kan dulu nasabah saya bantuin teman-teman bisa lebih baik dibanding ketika mereka masih menjadi mantri kalau udah jadi pemimpin kan mereka bisa lebih lebih akar dengan teman-teman sehingga keperluan teman-teman juga bisa lebih mudah diakomodirkan seperti itu kan jadi gitu teman-teman jangan terlalu khawatir dengan perpindahan karena memang perpindahan orang itu memengaruhi hubungan teman-teman dengan banknya betul karena wajah wajah bank tersebut itu digambarkan oleh apa ya marketing itu seperti apa gitu ya marketingnya bagus maka bank itu akan dinilai bagus tapi marketingnya kurang bagus maka bank itu akan dicapak bagus kan seperti itu kan teman-teman teman-teman bisa bilang oh di bank ini kurang bagus di bank ini kurang bagus kenapa cuma karena apa karena teman-teman hadapin sebenarnya bukan banknya yang teman-teman hadapi adalah marketingnya pegawainya makanya teman-teman bisa mencap sesuatu itu berdasarkan apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman terima dari teman-teman marketingan gitu kan ya gitu guys untuk menjawab komen 1 mengenai kenapa sih petugas bank itu suka berpindah-pindah jadi mudah-mudahan hal ini menjawab biar teman-teman juga oh ya sudah lah memang waktunya dia pindah oh sudah lah waktunya memang dia promosi jabatannya biar karirnya naik oke guys itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya sampai ketemu lagi di video berikutnya